Aku diminta menangani rumah sakit, tetapi aku mengajukan syarat, aku minta diberi posisi sebagai Jenderal Amerika. Dikasih perintah, tugas dijalankan. Tidak perlu lagi tanya-tanya bagaimana cara aku melakukan tugas. Kalau keliru, tinggal pecat. Rupanya direksi lebih senang aku jadi Jenderal Inggris. Itulah pengalamanku ketika mendapat tugas tidak wajar kala itu. Mengendarai kendaraan UNICEF, berangkatlah aku dalam misi kemanusiaan. Bendera UNICEF pun berkibar di terpa angin menyusuri perbukitan. Sepanjang perjalanan, aku lihat truk-truk TransKalimantan berderet sepanjang 5 km. Setelah diamati, ratusan truk berjejer tersebut sudah tidak berfungsi dan mangkrak banyak ban yang rusak. Tidak kuasa meneteskan air mataku menyaksikan kondisi tersebut. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah rombongan di lokasi yang dituju. Sesampai di atas bukit, cuaca kurang bersabat. Langit mendung hitam pekat. Pertanda hujan mau turun. Butiran-butiran air hujan pun tumpah dari langit membasahi bumi. Tiga hari, tiga malam. Hujan deras turun tiada henti. Jalanan menjadi becek dan banjir di mana-mana. Ini membuat tim kemanusiaan tidak bisa balik dan menuruni bukit dengan cepat. Waktu itu aku masih dokter muda usianya baru 29 tahun. Paling senang menjalani tugas turnei ke pulau kecil di Kalimantan yang namanya Loa-loa itu. Sehabis bertugas, biasanya pihak puskesmas selalu membawakan oleh-oleh ayam dan nanas. Berangkat naik speedboat, datang di sambut kendaraan Willis. Eris hanya sekelumit tugas kedokteran yang aku jalani selama bertugas di luar Jawa untuk kali pertama. Namun setelah menjalani tugas dokter beberapa tahun, aku banyak mendapat tugas-tugas tidak wajar yang aku rasa jauh dari profesi seorang dokter waktu itu. Beberapa kali cobaan berat aku alami. Aku beberapa kali konflik sama PTP. Aku diminta menangani rumah sakit. Tetapi aku mengajukan syarat. Aku minta diberi posisi sebagai Jenderal Amerika. Dikasih perintah, tugas aku jalankan. Tidak perlu lagi tanya-tanya bagaimana cara aku melakukan tugas. Kalau keliru, tinggal pecat saja. Rupanya direksi lebih senang, aku jadi Jenderal Inggris. Setiap hari hanya diberi perintah. Kalau begini, caranya otakku tidak bisa berpikir. Justru direksi yang banyak berpikir. Aku bilang terang-terangan sama direksi. Bapak, ikut cara saya atau saya yang berhenti. Melihat kengototan dan prinsip yang aku pegang tidak mungkin berubah, akhirnya direksi mengalah. Dia membiarkan aku bertindak sesuai inovasi yang aku miliki. Prinsip yang aku pegang teguh tersebut bukan tanpa alasan. Aku pernah keliling Malaysia dan melihat teman-teman dokter kerja di sana. Kerjanya pun mengikuti rutinitas. Akibatnya, inovasi mati dan tidak ada inisiatif sama sekali. Ini terjadi karena mereka tidak diberi keleluasaan dalam berpikir dan bertindak. Benturan dengan PTP juga terjadi saat ada dokter gigi masuk kebun. Direksi rupanya sentimen merasa tidak senang dengan dokter gigi tersebut. Berbagai cara dilakukan agar dokter ini angkat kaki. Padahal, dia orangnya baik dan kerjanya hanya paruh waktu. Tidak ada tujuan lain selain ingin mengabdi. Bisa jadi waktu itu, karena direktur lagi kesal sama aku. Tidak bisa menyerang aku. Sasaran kemarahannya tertuju pada dokter gigi tersebut. Benturan dengan orang kebun juga pernah aku alami. Orang kebun ini iri dengan kiprah rumah sakit. Ini lantaran apa saja yang diminta rumah sakit selalu diberi. Aku heran juga kenapa harus iri. Yang dilakukan rumah sakit juga untuk memperbaiki kesehatan warga perkebunan. Kondisi kesehatan kebun waktu itu memang jelek. Sehingga perlu dilakukan bina kesehatan kebun. Kalau tidak segera dibetulkan oleh rumah sakit, keadaannya akan semakin parah. Masih banyak kisah perjalananku yang akan aku sampaikan dalam bagian lain video ini. Termasuk saat dikresi memberikan surat merah kepadaku dan kisah menghadapi teror hingga ditodong pistol. Semoga kisah hidupku ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.